Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah acara mengenai seminar kewirausahaan dalam rangka meningkatkan omset Nah di Kabupaten Pangandaran langsung aja sekarang bersama salah satu wirausaha di Pangandaran Dan dia wirausahanya mengenai layang-layang bersama Bapak Koko Nah Bapak Koko sini adalah pengusaha layang-layang ya Pak ya Nah layang-layang apa nih maksudnya apa maksudnya tuh apa sih yang bikin bedanya gitu Pak layang-layangnya Jadi saya dari Pangandaran satu-satunya pengrajin layang-layang Bu Saya berjalan udah dari tahun 96 Produk saya itu ada layang-layang tiga dimensi dua dimensi Ya khususnya buat festival Itu yang satu yang kedua itu buat dijual ke seluruh Indonesia Jadi banyak ya Pak ya Ya Alhamdulillah Bapak Koko sini berapa lama nih usahanya Saya usaha ini dari tahun 96 Bu Kita udah pasarkan ke berbagai penjuru Indonesia Ya Alhamdulillah saya meningkatkan omset Dari usaha layang-layang Bu Kita produksi sendiri Bikin desain sendiri Alhamdulillah saya punya karyawan 15 orang Jadi udah lama ya dari tahun 1996 Sampai sekarang nih udah 2016 Ternyata Buah Koko sini masih bertahan dengan usahanya Ya itu dengan usaha layang-layangannya Nah ini udah pemasarannya kemana aja nih Pak? Kita pemasarannya kalau di Indonesia yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, ke Bali, Jakarta, dan Jogja Alhamdulillah kita setiap bulan, setiap minggu Itu suka saya kirim Dan paling hoki saya di festival layang-layang Karena saya buat layang-layang itu ukuran gede banget Ada ukuran 30 meter Kita ada di museum Fransis Bu Alhamdulillah dari produk saya ini udah ada di masanegara Wah jadi Bapak tuh pemasarannya sebenernya baru di Unusantara aja ya Pak ya Baru di Indonesia Tapi produk Bapak udah sampai nih ke luar negeri ya Pak ya Dengan mengikuti festival layang-layang Dan Bapak mendapatkan Membuat mungkin lebih tepatnya Pak ya Membuat layang-layang yang besar sekali gitu ya Pak ya Betul Layang-layang laksasa Itu kompetisi atau gimana nih Pak? Atau hanya untuk menampilkannya saja? Itu kalau festival di luar negeri Itu cuma ekshibisi aja Kita bubar festival Dapat sertifikat Tapi kalau di dalam negeri Itu ada lomba Kita akan ada tiga kategori Satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi Layang-layang tiga dimensi itu berbentuk naga Atau gambar burung, gambar apa Kita ada ciri khas Kalau dari panganarnya itu Saya suka menampilkan pelalawar Karena di panganarnya ini banyak ribuan pelalawar Bu Saya ciptakan itu ukuran 12 meter Kita main di Ancol Alhamdulillah kita juara satu Wah luar biasa sekali Ternyata Bapak ini dengan kemampuannya yang udah lama nih Dari 1996 ya Pak ya Dari tahun 1996 Bapak sampai sekarang berkiprah di bidang layang-layang ini Sampai sekarang juga bertahan dan mampu menyabat beberapa penghargaan ya Pak ya Nah selamat jalan kemana-mana Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam Makanya tetap di Bersama kami Kan tadi Bapak udah nyerita juga nih Banyak mengenai beberapa penghargaan yang Bapak sabat nih ya Pak ya Mengenai layang-layangnya tersebut Nah keunggulan produknya selain Bapak memiliki Rayang-layang-layang raksasa Bersama Bapak apalagi nih keunggulan produknya lagi ya Pak Ya saya menciptakan dari bahan prasid aja Bu Kita saya menciptakan sebuah hamok Hamok itu Apa itu Pak? Kalau bahasa Indonesia itu ayunan Ayunan Oh hamok yang biasa untuk di travel gitu ya Pak ya? Bisa nyangkai di pantai Bisa untuk di gunung dan bisa untuk di perumahan Kita menciptakan buat ayunan ya Alhamdulillah Kita dicoba-coba Kita pasangkan ke Jakarta, Jogja Alhamdulillah Bu itu sampingan Oh sampingannya Dari selain layang-layang Ternyata Bapak juga menciptakan Membuat lebih cepatnya ya Membuat hamok Wow kreatif sekali Dan itu baru ya Pak ya? Ya itu baru berjalan satu tahun Baru satu tahun Tapi Alhamdulillah mungkin ya Pak ya? Ya Alhamdulillah Hasilnya udah mungkin terasa ya Pak ya? Alhamdulillah Dan pengen tau juga nih Bapak selama Apa? Selama bisnis gitu ya Pak ya? Selama bisnis Dari tahun 96 sampai sekarang tahun 2016 Ada gak sih kendalanya? Itu ada juga Bu Nah apa aja nih? Ya contohnya Kalau cuaca jelek ya itu Kalau musim hujan Ya itu gak bisa berjualan Atau keganggu dengan cuaca-cuaca seperti itu Kalau di layangan itu Kalau di layangan itu Kita bisa musiman juga ya Khususnya layangan kertas Kalau saya produksinya di layangan Apa? Pakai bahan prasit itu kreasi ya Kalau layangan kreasi itu Bisa dipakai setiap hari Asal jangan faktor cuaca tidak hujan Gitu aja Itu tetap terbuatnya dari kertas juga Pak? Atau beda? Beda Kalau saya produksinya dari bahan prasit Bisa knockdown Atau bisa bongkar pasang Kalau layangan kertas kan Kita diterbangkin Anak-anak jatuh Atau bisa sobek Tapi kalau produk saya dari bahan prasit Itu bisa sangat-sangat tahunan Karena sesuatannya juga Bahannya juga dari Ada yang fiber Dan ada yang dari karbon juga Jadi mungkin dilihat dari Materialnya ya Pak ya Jadi bahannya yang sangat unik sekali nih Bahannya tidak dari yang biasa Tapi terbuat dari salah satu bahan Yang komponennya juga memadai ya Pak ya Betul Nah Bapak untuk harganya nih Harganya berapa nih Pak? Kalau tingkat ukuran anak-anak ya Buat single Itu dari harga 30 sampai 100 ribu Dan kalau untuk festival Dari 5 juta sampai 15 juta Mungkin dilihat dari bentuknya juga ya Pak ya Seberapa crowdedkah Bapak untuk membuatnya Mungkin harganya juga akan lebih naik ya Pak ya Betul Nah sahabat seru banget Kita ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Kokos Nah gimana nih Semoga buat para sahabat juga dapat terinspirasi Untuk membuat salah satu usahanya Yaitu dengan Jualan layang-layang Nah mungkin sahabat yang seneng main layang-layang Tapi gak tau gimana buatnya Nah bisa juga nih Jadi salah satu referensi Buat sahabat yang ke depannya Ingin mencoba untuk menjadi mirah usaha Nah dari saya Nana Selamatabila Bersama Pak Kokos Dan juga aku yang bertugas Semoga untuk menunggu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.